Halo, what's up, bab? Jumpa lagi dengan aku, Tata Rosita, medok asli Yoko. Dispeak seputar musik. Ya, nggak bosen-bosen ya, kita memberikan informasi-informasi seputar musik yang kadang penting, kadang nggak penting. Yang penting, kalian ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Belakangan ini sedang ada kasus yang sedang ramai diperbincangkan dari ranah pernikahan Indonesia. Wah, ada seorang soloist pria yang terjerat kasus kepemilikan narkotika jenis ganja. Wah, asik! Ya, sangat disayangkan sekali Mas Anji sempat terjerat kasus ini. Tapi-tapi, disini kita nggak bahas ganjanya atau permasalahan yang sedang dihadapi Mas Anji ya. Disini kita akan membahas perjalanan karir Mas Anji dari Mas Anji sebelum terkenal sampai saat ini sangat amat dikenal. Erdian Anji atau yang lebih populer dengan nama Anji atau Manji ini lahir di Jakarta 42 tahun yang lalu. Namanya mulai terkenal ketika ia menjadi seorang vokalis band di Band Drive pada tahun 2004 yang lalu. Tapi, sebelum ia bergabung di Drive, ternyata Mas Anji juga pernah mengikuti audisi program pencarian buakat Indonesian Idol musim kedua. Namun, pada waktu itu Mas Anji tidak lolos audisi. Misalkan, tapi nyatanya tetap terkenal. Bersama Drive, Mas Anji berhasil mengeluarkan beberapa album. Di antaranya ada Esok Lebih Baik, Kita Untuk Selamanya, dan Bintang Yang Bersinar. Sobat Generasi 2000an, pasti kalian nggak asing kan? Lagu-lagu dari Band Drive ini, kayak bersama bintang, tak terbalas, melepasmu. Mesti kalian pernah jadi soundtrack, waktu galau-galau, putus cinta, jatuh cinta, hasik. Kenapa kalau jatuh cinta itu mesti putus cinta? Ayo kan? Kenapa mereka jadi kesatuan yang bagikan lem sama perangkuk? Nggak bisa terpisahkan. Mas Anji bersama Drive harus berakhir pada tahun 2011 ketika Mas Anji memilih keluar dari Drive setelah ada masalah dengan pihak manajemen band tersebut. Sangat disayangkan sekali ya, tapi sebenarnya karir solo Mas Anji sudah dimulai sejak dia masih menjadi vokalis Drive lho. Ia membuat lagu bersama Titi Kamal yang cukup booming pada masanya, yaitu lagu yang berjudul Resah Tanpamu. Wah, aku jadi meresah tanpamu. Dan lagu ini akhirnya masuk ke album Titi Kamal yang berjudul Lebih Baik Sendiri. Kok meresah tanpamu kok memilih lebih baik sendiri? Produktivitas Anji juga terbukti setelah memilih keluar dari Drive. Ia sudah merilis beberapa album dan juga single. Dimulai dengan album luar biasa pada tahun 2011. Di dalamnya ada single yang hits banget pada masanya, yaitu Kekasih Terhebat. Liri lagunya nih. Editor, bekerjalah! Biarkan aku jadi yang terakhir terhebat. Carilah kamu. Ayo, siapa yang dulu sering nyanyiin lagu ini buat pacarnya? Kalau aku tidak pernah, karena aku belum boleh pacaran. Sakeyo, salah pacaran. Tapi Blackstreet. Eh, Blackstreet. Apa? Blackstreet. Blackstreet. Di tahun 2012, lagu Hatiku Berhenti di Kamu. Dari album luar biasa juga masuk nominasi lagu pop di ajang anugerah musik Indonesia loh. Tiga tahun berselang, Mas Anji kembali mengeluarkan album bertajuk Anji pada tahun 2014. Album ini hanya dipasarkan di gerai-gerai KFC seluruh Indonesia loh. Siapa yang enggak tahu kepanjangan dari KFC? Ketik di kolom komentar kalau kalian tahu kepanjangan KFC. Soalnya aku baru tahu beberapa hari terakhir gara-gara nonton kontennya seseorang. Wess! Hop! Yang hits dari album ini adalah lagu tentang rasa. Lagi-lagi. Lagu ini menjadi soundtrack galau, galauan anak generasi tahun 2000-an. Yang anak generasi 2000-an? Mana? Tampil-tampil. Yang udah tua boleh tampil. Tapi jangan ngaku-ngaku muda. Lagu ini juga sempat dibawakan oleh Mbak Astrid loh guys. Tahu kan Mbak Astrid? Lagu Jerawat Rindu. Dari album ini juga masuk nominasi anugerah musik Indonesia di tahun 2015. Pada kategori artis solo pria pop terbaik. Tepuk tangan semuanya. Memang Mas Anji luar biasa. Tahun 2016, Mas Anji kembali menghadirkan karya yang menjadi Bekson Kavula muda yang sedang jatuh cinta. Asik! Apa jatuh cintanya yang awal? Tak boleh senang. Tepat gue ya lorok. Apa yang harus jatuh cinta dulu ya? Ya siapa sih yang gak tau lagu yang sangat hits ini? Lagu yang berjudul dia. Yang benar-benar ngetrend waktu itu. Bahkan sampai saat ini. Ini juga menjadi favorit song. Favorit song aku. Lagunya Pak Wajer nyanyi Siti oleh ya. Ya. Aku nyanyi kayak gini guys. Aneh kalau fales di edit lagunya dia ya. Mas editor. Pause, pause, pause. Apa yang nyanyi gitu. Aku yang pernah terluka, kembali mengenal cinta. Asik! Kayak mau dokui lagu dari Mas Anji yang berjudul dia. Yo! Action! Single ini berhasil masuk nominasi artis solo pria pop terbaik di anugerah musik Indonesia. Dan berhasil memenangkan lagu terseleb di ajang Celebrita Awards di tahun yang sama. Di tahun selanjutnya, lagu ini kembali masuk nominasi penyanyi solo pria terdasyat di dasatnya awards. Ora Tanggong Tanggong. Lagu ini menjadi sebuah soundtrack film yang berjudul From London to Bali yang tayang pada tahun 2017. Siapa yang udah nonton film ini nih? Aku udah dong aku. Sama, gak tau lupa. Sama siapa? Yang penting aku udah nonton. Kalau kalian belum, kalau kalian belum nonton, carilah sendiri filmnya. Memang luar biasa sekali pencapaian Mas Anji ini ya guys ya. Nah, makanya kalian janganlah menjadi netizen-netizen yang nakal. Lihat pencapaiannya Mas Anji itu tuh banyak. Jangan kok melakukan satu kesalahan, terus berjuta-juta kebaikannya terlupakan. Gak boleh ya guys ya. Kita harus menjadi netizen yang baik hati dan budiman. Mas Anji juga memiliki sebuah project band bernama Suka Maju. Berarti Mas Anji sukanya Maju, gak suka mundur. Bersama dengan Popira dan Fiersa Bersari loh. Kenal gak sama mereka berdua? Kalau gak kenal, gini nih nih mereka nih. Nah, Popira dan Fiersa Bersari. Selain sebagai penyanyi, Mas Anji juga salah satu seleb Indonesia yang aktif di dunia Zutublu. Kalian tau gak? Tau lah. Dia juga seorang konten kreator untuk channelnya yang bernama Dunia Manji. Dunia Manji juga sudah mendapatkan 3,8 juta subscriber. Kapan JKLC? Menuju 1 juta subscriber yuk. Yuk subscribe yuk. Bisa bisa bisa. Yuk bisa yuk. Mas Anji kalau lihat ini nanti kita itu collab virtual gak apa-apa lah. Jakarta-Jogjakarta gak apa-apa ya. Kan? Wess. Di channel Youtube miliknya, selain konten sida, konten reaction, dan hal-hal yang berkaitan dengan musik lainnya, Anji juga kerap berkolaborasi atau collab-collab, bahasa kerennya collab, dengan kreator-kreator lainnya seperti Miley, Mas Atta Halilintar yang nikah sama Aurel Hermansa, ada juga Mas Dodit Mulyanto, si stand up comedy yang suka banget gue sama Mas Dodit Mulyanto, dan lain-lain lah banyak lah Mas Anji itu collab-collab-collabnya. Wah, tentu sangat beragam ya konten yang disajikan di Youtube channel Dunia Manji. Wah keren dia, Dunia Manji. Mas Anji pun sempat diundang ke Youtube Funfest dan ikut serta di dalam Youtube Rewind Indonesia loh. Tau gak Youtube Rewind? Ntar kita bahas. Kapan-kapan deng kok ntar. Mas Anji tampil di Youtube Funfest 2017. Mas Anji tampil menyanyikan lagu andalanya yang berjudul Dia. Ya, itu tuh lagu yang favorit song. Di suatu hari tanpa sengaja. Wess, hup. Nggak ada fals nih yang ngerasa. Ya, memang sih tahun-tahun itu, tahun itu tuh booming-boomingnya lagu dia memang orang aku aja kerup nyanyiin. Nggak apa-apa dong. Tapi nyanyinya di kamar mandi. Tapi kata maku, api suaraku. Wess, hup. Di tahun 2018, Mas Anji diajak lagi untuk perform di Youtube Funfest yang dipasangkan dengan Cakrakan dan juga Alvi Raif. Cakrakan. Eh, Cakrakan tuh yang nyanyi butiran debu kan? Wess, hup. Selain Youtube Funfest, Mas Anji juga diajak oleh kreator-kreator Youtube Indonesia untuk ikut di Youtube Rewind 2016 yang dulu digarap oleh Chandra Liao dan Sekwatnya. Memang sih, Youtube Rewind tuh isinya orang-orang yang kontennya berpengaruh di tahun itu ya. Sangat-sangat berpengaruh. Dan, di Youtube Rewind tahun 2020, Mas Anji kembali tampil untuk mengisi. Di situ, Mas Anji beradegan sedang tersenyum melihat potret video dirinya di Youtube Rewind tahun 2016. Nah, 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 ini nih salah satu Youtube Rewind yang konsepnya pecoh banget guys. Kalian udah nonton belum? Kalau udah nonton, pasti jempol-jempol-jempol deh pokoknya itu Youtube-nya ini tuh. Ya, itulah tadi sedikit pembahasan tentang karir Mas Anji di dunia permusikan dan per-Youtube-an Indonesia. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan ya guys. Jadi, sebagai orang yang menikmati karya-karya musisi, kita harus selalu mensupport agar Mas Anji nanti ke depannya tetap semangat membuat karya-karya baru yang fresh. Dan semoga Mas Anji tetap semangat menjalani permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, Mas Anji, kalau udah tuh kelar pembahasan salahannya. Terus nih nih Youtube yang ada mukaku ini, tampil lah berada Youtubemu ya. Didelok Mas, dilihat. Siapa tau kita bisa collab, ya kan? Asik. Yuk, saatnya kita bagi-bagi playlist. Pertama ada syiir tanpa waton milik Gus Dur. Al-Fatihah. Ayo setuluh. Yang kedua ada yang patah tumbuh yang hilang berganti milik Banda Naira. Yang ketiga ada ingin hilang ingatan milik Roket Rockers. Yang keempat ada Jang Ganggu milik Sign of Black. Yang kelima ada Legacy of the Moon milik Nisqala. Yang keadaan ada The Moment punyanya Kenny G. Yang ketujuh ada Cutlass Whisper milik George Michael. Sudah itulah playlist kita. Oke, sekian spik kali ini. Kalau ada yang request ingin bahas tentang apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Atau mau komen tentang saya, tentang apapun boleh. Silahkan ketik di kolom komentar. Atau bisa juga DM kita di IG, di at yklcmedia. Kalau ada kesalahan atau ada yang terlewatkan, mohon dimaafkan ya. Karena sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa dan hanya milik Andra and the backbone. Wess, hope. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you for watching and bye-bye. Bye.